Kenapa mereka mengambil suka kepada anak laki-laki? Karena anak laki-laki itulah... Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah Hadirin, hadirat, beserta halaqa maghrib pada Masjid Raya Baitul Rahman yang kita cintai ini Para pendengar Radio Baitul Rahman di mana saja anda berada Para pendengar Radio Republik Indonesia Bandar Aceh Para pendengar Radio Serambi FM Dan para pendengar Radio-Radio lainnya Yang turut serta menyebar luaskan halaqa maghrib Yang berasal dari Masjid Raya Baitul Rahman yang kita cintai ini Khususnya para pemirsa TV Baitul Rahman di mana saja anda berada Marilah kita bersyukur pada Allah SWT Yang terus menerus melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Di antaranya adalah kesempatan hidup Yang diberikan kepada kita Itulah ni'mat Allah Dibandingkan kepada orang-orang yang ingin juga hidup Seperti kita Tetapi mereka telah duluan dipanggil oleh Allah SWT menghadapnya Mereka sekarang berada di alam barzakh Marilah Kita terus menerus Pergunakan ni'mat Allah Untuk bersyukur kepadanya Selawat beriring salam Tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW Yang Berjuang mati-matian Membela agama Allah Bagaimana Kita gambarkan Orang-orang Arab Atau kafir Arab Di saat itu telah mufakat untuk membunuhnya Tiba-tiba Baginda Rasulullah lepas Dan berhijrah Ke Madinah Seandainya Tidak ada yang menolong baginda Rasulullah Di saat berada di dalam gua sur Tentu Mereka akan menghabiskan Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Marilah kita mengucapkan Salawat dan salam Kepada baginda Rasulullah Yang telah berjuang mati-matian Membela agama Allah Dan telah sampai agama Allah itu Ke bumi serampi Mekah ini Orang Aceh Pernah Tercatat Dalam sejarah Di saat mereka melaksanakan Ajaran Islam secara baik Tetapi di saat kita Lalai Tidak melaksanakannya Kita Sekarang Atau kita Berapa waktu yang lalu Berada di tingkat Yang tidak menyenangkan Dibandingkan dengan Daerah-daerah lain Ketika pendidikan kita merosot Dan Ketergantungan daerah kita Dengan daerah lain Itu pun Harus kita pikirkan sekarang Masa Di saat Terjadi putus Hubungan antara Kita dengan daerah lain Harga Sayur-sayuran Naik Padahal uang yang kita terima Tetap begitu saja Tapi benda itu Harus kita beli Dengan harga yang mahal Sekali Karena datang Dari luar Aceh Kita sering bertanya Kepada orang Aceh Kita pun orang Aceh Apakah kita tidak bisa Memelihara ayam Agar telur Tidak mahal Apakah kita tidak bisa Menanam tomat Agar tomat itu Tidak mahal Itu semuanya Pertanyaan-pertanyaan itu Harus kita jawab Dan tanpa Menyalahkan siapapun Mari kita orang Aceh Bangkit Untuk Membela Aceh itu sendiri Ini yang perlu kita ingat sekarang Jangan sampai Salah Menyalahkan Itu yang salah Dinas ini yang salah Dan sebagainya Jangan Mari kita mulai Mari kita mulai dari kita sendiri Anak-anak kita Keluarga kita Untuk bangkit Agar Kalau terputus Hubungan dengan daerah lain Kita tetap Dapat Memakan sayur-sayuran Tidak dengan harga yang mahal Hadirin Hadirin Berbahagia Sambil kita duduk Beri'atikaf Kita niat Beri'atikaf Itu dapat Pahala Dan sambil Kita menunggu Tiba-nya Waktu Insya Tidak salah Kiranya kita Membacakan Beberapa potong Ayat suci Al-Quran Al-Karim Yang pada malam ini Telah sampai Kepada ayat 60 Dari surat An-Nahal Yang berbunyi A'udzubillahimina Shaitanirrajim Lillazina la yu'minuna Bil-akhirati Mathalussaw Walillahi Al-Mathalul A'la Wahuwa Al-Azizul Hakim Allah Menceritakan Kepada kita Perihal Orang-orang Yang dulunya Tidak senang Kepada Ajaran Al-Quran Mereka Tidak percaya Kepada Hari akhirat Mereka Membagi Anak Laki-laki Untuk mereka Anak Perempuan Itu Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Allah Dalam surat An-Najm Ayat 21 dan 22 Alakum Alakum Al-Zakar Walahul Al-Unsa Pantaskah Kepadamu Kamu Ambil Bahagian Anak Laki-laki Kalau Anak Laki-laki Itu Anak Saya Walahul Al-Unsa Kepada Allah Anak Perempuan Kalau Anak Perempuan Itu Milik Allah Kalau Laki-laki Kepunyaan Saya Itulah Pembahagian Yang Curang Pembahagian Yang Tidak Adil Pembahagian Mengikut Hawa Nafsu Sajab Kenapa Mereka Mengambil Suka Kepada Anak Laki-laki Karena Anak Laki-laki Itulah Yang Dapat Ikut Berperang Apa Faedah Berperang Di waktu Itu Untuk Mendapat Harta Rampasan Harta Rampasan Diambil Kemudian Dibawa Pulang Ke rumah Orang Tuanya Juga Merasakan Apa Yang Dibawa Pulang Oleh Anaknya Jadi Mereka Suka Kepada Anak Laki-laki Sementara Anak Perempuan Tidak Ada Kerja Apa-apa Yang Menunggu Saja Di Rumah Maka Mereka Ingin Anaknya Terus Menerus Anak Laki-laki Kalau Terjadi Perang Dia Akan Menang Dan Kalau Dapat Harta Rampasan Dibawa Pulang Ke rumah Kata Allah Itulah Pembahagiaan Yang Curang Curang Padahal Anak Laki-laki Itu Kepunyaan Kamu Anak Perempuan Juga Kepunyaan Kamu Allah Berfirman Lillahi Mulkus Samawati Wal Ard Mili Allah Segala Apa Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Allah Menciptakan Apa Yang Dia Kendaki Laki-laki Perempuan Itu Kandang Allah Dia Memberikan Kepada Orang Yang Dia Kendaki Anak Perempuan Seseorang Kahwin Lahir Anak Perempuan Padahal Mereka Ingin Anak Laki-laki Siapa Yang Menghendaki Lahir Anak Perempuan Allah Dan Dia Berikan Kepada Yang Dia Kendaki Anak Laki-laki Atau Yuzawijuhum Zukranau Wa Inasa Atau Diberikan Sebahagian Anak Laki-laki Sebahagian Anak Perempuan Itu Kandang Allah Dan Dia Jadikan Pasangan Itu Akim Mandul Tidak Ada Anak Baik Laki-laki Maupun Perempuan Jadi Anak Diberikan Anak Perempuan Itu Kandang Allah Diberikan Anak Laki-laki Itu Kandang Allah Diberikan Anak Laki-laki Dan Anak Perempuan Itu Kandang Allah Tidak Diberikan Anak Laki-laki Dan Tidak Diberikan Anak Perempuan Itulah Mandul Kandang Allah Berapa Banyak Orang Yang Mandul Dia Berobat Di Bandar Aceh Tidak Berhasil Pindah Ke tempat Lain Tidak Berhasil Pindah Ke Luar Negeri Tidak Berhasil Jadi Yang Memberikan Anak Bukanlah Kerana Macam Macam Tapi Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menjadikan Keluarga Itu Akim Mandul Dan Ketika Mereka Diberi Berita Anaknya Lahir Perempuan Mereka Bersembunyi Tidak Mau Diketahui Oleh Orang Lain Mereka Itu Bekerja Demikian Kerana Mereka Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Jadi Ada Orang Yang Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Ada Anak Perempuan Dibunuh Kalau Sudah Dibunuh Sudah Selesai Itu Anak Saya Saya Yang Bunuh Selesai Sudah Padahal Anak Yang Dibunuh Itu Akan Dipertanyakan Yang Membunuhnya Kenapa Apa Salahnya Kamu Membunuhnya Kapan Ditanya Di Akhirat Kelak Bagi Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Hari Akhirat Punya Sifat Sifat Yang Jelek Yang Jelek Itu Seperti Saya Katakan Tadi Ada Anak Perempuan Dia Sembunyi Jangan Ketauan Dengan Orang Lain Jadi Dia Tidak Ingin Perlihatkan Mukanya Karena Sekarang Dia Sudah Mempunyai Anak Perempuan Kemudian Dia Bunuh Juga Tidak Diberitahukan Kepada Orang Lain Kepada Allah Sifat Sifat Yang Paling Tinggi Dan Allah Sudah Mengatakan Melahirkan Anak Perempuan Itu Kehendaknya Melahirkan Anak Laki Laki Kehendaknya Melahirkan Anak Perempuan Dan Laki Laki Juga Kehendaknya Tidak Melahirkan Anak Perempuan Dan Tidak Melahirkan Anak Laki Laki Itu Juga Kehendaknya Dia Maha Perkasa Dan Maha Pijaksana Orang bertanya Apa Kaitannya Dengan Kepiaksanaan Disini Para Ahli Menjawab Kenapa Seandainya Semua Orang Ingin Anak Laki Laki Saya Ingin Anak Laki Laki Semua Orang Lain Ingin Anak Laki Laki Semua Orang Lain Semua Orang Ingin Laki 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 Semua Bagaimana Keturunan Kita Tidak Lagi Keturunan Kita Keturunan 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 Kawin Laki 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 Melahirkan Anak Tidak Harus Lahir Harus Perkawinan Dari Laki Laki Dengan Perempuan Sebab Ada Keturunan Jadi Kita Sekarang Ada Keturunan Gara Gara Ada Ayah Kita Ada Mamak Kita Ayah Saja Ada Tidak Bisa Tidak Bisa Lahir Anak Kedokteran Yang Sudah Maju Sekali Masih Memerlukan Anak Laki Laki Orang Laki Laki Dan Orang Perempuan Setia Lahir Anak Laki Laki Atau Anak Perempuan Ini Ayat Yang Keenampuluh Menceritakan Bagaimana Iatikat Orang Orang Yang Tidak Percaya Kepada Hari Akhirat Mereka Berbuat Sekendak Hati Dan Sekarang Banyak Juga Orang Orang Yang Berbuat Sekendak Hati Tandanya Dia Tidak Tidak Percaya Kepada Adanya Hari Akhirat Disini Kerana Saya Banyak Uang Kerana Saya Punya Kekuasaan Saya Bisa Menyogok Hakim Sehingga Saya Lepas Tapi Nanti Di Pengadilan Yang Maha Adil Di Padang Mahsyar Mungkinkah Kita Menyogok Allah Pasti Tidak Itu Semuanya Akan Diulang Kembali Kalau Dulu Dibilang Diulang Kembali Mana Mungkin Sekarang Sudah Ada Tip Recorder Sudah Ada Macam Macam Kita Bisa Lihat Bagaimana Kejadian Itu Misalnya Apa Banjir Di Cianjur Yang Tadi Masjid Mengumpulkan Dana Untuk Kita Kirim Kesana Kalau Kita Lihat Persis Seperti Apa Yang Kita Lihat Di Depan Mata Kita Direkam Diulang Kembali Itulah Nanti Kita Di Hari Akhirat Semuanya Terekam Ada Malaikat Yang Mencatat Ada Malaikat Yang Merekam Nanti Akan Diperlihatkan Kepada Kita Bukankah Ini Kerjaan Kamu Dulu Dan Sekarang Kamu Menjadi Penghuni Neraka Bahkan Bahkan Tadi Kita Mendengar Khutbah Yang Menciptakan Tentang Muflis Muflis Itu Orang Bangkrut Muflis Itu Orang Bangkrut Cerita Tadi Apa Rasulullah Bertanya Apa Yang Kamu Paham Dari Kata-kata Muflis Sahabat Menjawab Kalau Orang Tidak Punya Wang Sedikit Pun Sesen Pun Tidak Ada Itu Muflis Itu Dalam Ranah Ekonomi Betul Tapi Kalau Ranah Agama Muflis Itu Adalah Orang Yang Suka Berbuat Baik Dia Salat Dia Mengeluarkan Zakat Dia Naik Haji Pahalanya Berlipat Ganda Tetapi Dia Mencaci Orang Lain Dia Mencuri Harta Orang Lain Dia Korupsi Dia Begini Dia Begitu Nanti Orang Yang Kita Curi Harta Dia Dia Akan Datang Mengadu Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Pahala Yang Kita Bawa Itu Diambil Diberikan Kepada Orang Tersebut Akhirnya Semua Pahala Yang Dibawa Oleh Orang Tersebut Habis Dia Belum Sanggup Membalas Cercaan Atau Pengaduan Orang Yang Dicerca Itu Akhirnya Kejahatan Orang Yang Dicerca Itu Diberikan Kepada Dia Dan Dia Dicemplungkan Kedalam Api Neraka Jadi Hubungan Sesama Kita Perlu Kita Jaga Jadi Kalau Tadi Misalnya Masalah Apa Yang Saya Katakan Tadi Telur Mahal Jangan Salahkan Orang-orang Tertentu Saja Kita Sendiri Tidak Mengara Ayam Lelay Tajuk Taduk Warung Kupi Lelay Jum Begitulah Jangan Salahkan Orang Lain Kita Turut Salah Dalam Hal Itu Sehingga Aceh Selalu Tergantung Kepada Luar Aceh Kita Sambung Ayat 61 Dari Surat An-Nahl Walau Yuakhidullahu Nasa Bisulmihim Ma Taraka Alayha Min Dabbah Walakin Yuakhiruhum Ila Ajalin Musammah Musammah Faizha Jaha Ajaluhum La Yastakhiruna Sa'atan Wala Yastak Dimun Ayat Faizha Jaha Ajaluhum La Yastakhiruna Sa'atan Wala Yastak Dimun Itu Sering Sekali Kita Mendengarnya Allah Mengatakan Allah Berfirman Walau Yastakhiru Allah Nasa Buzulmihim Seandainya Allah Membasmi Manusia Kena Kezaliman Mereka Tidak Tidak ada Lagi Binatang Yang Melata Di Muka Bumi Ini Semuanya Habis Kerana Hampir Semua Kita Orang Zalim Kalau Tidak Zalim Kepada Orang Lain Zalim Kepada Diri Kita Sendiri Bagaimana Bentuk Zalim Kepada Kita Sendiri Kita Ada Kesempatan Untuk Salat Kita Tidak Salat Itu Zalim Namanya Kesempatan Diberikan Dari Allah Gratis Tapi Tidak Kita Gunakan Itu Zalim Apalagi Kita Punya Pembantu Kita Suruh Ini Kita Bayar Seratus Kita Suruh Yang Tambah Lagi Seratus Juga Kita Suruh Entah Apa Saja Hampir Mati Seratus Juga Kita Bayar Itu Zalim Namanya Mengani Orang Kerana Kita Punya Kekuasaan Allah Berfirman Kalau Biasanya Kalau Ini Itu Tidak Terjadi Anak Kita Misalnya Tidak Naik Kelas Kita Bilang Kalau Kamu Rajin Pasti Naik Kelas Tapi Kalau Itu Sudah Lewat Kalau Biasanya Lau Lau Itu Digunakan Untuk Yang Tidak Mungkin Terjadi Kalau Kamu Dulu Belajar Baik Baik Tentu Kamu Akan Bahagia Di Waktu Tua Kapan Dikatakan Di Waktu Tua Tidak Mungkin Lagi Kita Balik Ke Belakang Saya Ingin Sekali Balik Ke Belakang Belajar Lagi Misalnya Tidak Mungkin Seperti Orang Yang Di Alam Barzah Sudah Tahu Keadaannya Mau Balik Lagi Ke Dunia Ini Tidak Mungkin Tidak Mungkin Lagi Kalau Allah Menghabiskan Semua Manusia Kerana Kezaliman Mereka Tidak Ada Yang Melata Di Muka Bumi Ini Jadi Zalim Syirik Itu Salah Satu Kezaliman Syirik Itu Zalim Tapi Kenapa Allah Tidak Menghabiskan Semuanya Allah Mengatakan Sini Tapi Diberi Batas Sampai Waktu Nanti Kalau Sudah Sampai Waktu Diberikan Bencana Badang Banjir Datang Apa Namanya Api Datang Angin Angin Topan Baru Tahu Kapan 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 Lagi Kita Bertobat Tidak Ada Lagi Kesempatan Sekarang Kesempatan Tobat Masih Terbuka Seandainya Saya duduk Sendirian Saya Merenung Dulu Saya Pernah Mencaci Orang Dulu Saya Pernah Mengambil Luang Orang Dulu Kalau Wang Itu Harus Kita Minta Izin Kepada Yang Orang Yang Masih Ada Yang Masih Hidup Kalau Tidak Kita Bertobat Kepada Allah Minta Supaya Kesalahan Kita Itu Dimaafkan Allah Sangat Suka Kepada Orang Yang Bertobat Sudah Kezaliman Itu Tidak Saja Membuat Orang Mendapat Bahaya Kepada Si Zalim Saja Harus Hati-hati Karena Ada Kezaliman Langsung Ditegur Orang Zalim Ditegur Cara Menegurnya Tentu Dengan Cara Yang Baik Kalau Tidak Datang Bahaya Bukan Untuk Dia Saja Tapi Untuk Orang Lain Juga Kena Contoh Apa Karena Kezaliman Hujat Tidak Turun Maka Tanam Tanaman Tidak Menghasilkan Apa-apa Yang Rugi Siapa Orang Zalim Itu Juga Rugi Orang Yang Dekat Dengan Orang Zalim Itu Rugi Juga Kenapa Kita Biarkan Sebaiknya Kita Ingatkan Kalau Kita Ingatkan Secara Umum Mudah Mudahan Orang Itu Akan Kembali Ke Jalan Yang Lurus Ada Seorang Sahabat Nabi Sesudah Membaca Dia berkata Orang Zalim Itu Berbahaya Kezalimannya Kepada Orang Tersebut Orang Lain Tidak Al-Quran Mengatakan Hati-hati Waspada Kezaliman Itu Bukan Hanya Kena Kepada Orang Yang Zalim Orang Yang Dekat Orang Yang Zalim Itu Juga Kena Karena Kezaliman Itu Membuat Allah Marah Allah Akan Menahan Hujan Misalnya Maka Tanaman Tidak Tumbuh Rugi Orang Zalim Dan Rugi Juga Orang Yang Tidak Zalim Di Sekelilingnya Nabi Berkata Bukan Bahkan Binatang Yang Di Dalam Apa Namanya Yang Tinggal Di Dalam Bumi Itu Juga Merasakan Akibat Dari Kezaliman Itu Tidak Turun Hujan Maka Induknya Tidak Bisa Membawa Makanan Kedalam Lubang Yang Ada Di Bumi Itu Anaknya yang ada di lubang Di tanah itu Di lubang dalam tanah Akan mati Karena kezaliman orang-orang tersebut Jadi ini yang perlu kita ingat Dan Kalau ada Kalau ada kezaliman di satu tempat Sebaiknya kita pindah ke tempat yang lain Contohnya Biasanya Apa itu Hujat Terhenti di satu tempat Ada di tempat yang lain Di tempat yang lain ada tempat-tempat Pindah ke sana Dan disanalah kita akan mendapat Makanan Untuk kita berikan kepada anak kita Yang Sedang kelaparan Dalam cerita Nabi Lut Alayhi salam Datang Malaikat Ke Tempat Nabi Lut Malaikat itu Ganteng Dan Orang-orang yang berada dekat Nabi Lut Suka kawin Dengan orang yang Sesama jenis Dia lihat ini Ini yang pas Ini kita Dekati Kita tangkap Kita buat keonaran Dengan orang tersebut Kata Nabi Lut Itu ada anak perempuan Kawinlah kalian dengan anak perempuan itu Untuk apa? Kamu cari anak laki-laki Jawab mereka apa? Kan kamu Lut Sudah tahu Kami tidak ada Nafsu Dengan orang Perempuan Kami Bernafsu Dengan sesama jenis Entah apa namanya Sekarang L G B T Itu mau di Dihidupkan Kalau di Aceh Mari kita tolak Kalau tempat lain Terserah Lantas Kalau mereka Mendekati Orang laki-laki itu Ya laki-laki itu Malaikat Kalau malaikat Bisa saja Lebih kuat Dari kita Apa kata Ya lut Kata malaikat itu Inna Rusul Rabbik Kami ini Utusan Tuhanmu Kami ini Malaikat Kami ini Utusan Tuhanmu Kami malaikat Kalau Kamu Beri kesempatan Kepada orang-orang itu Dekat kepada kami Kami hancurkan dia Mereka tidak akan Sampai Kepadamu Kami menjagamu Gitu kata Malaikat itu Tadi Nabi Lut Takut Kaumnya Akan Membuat Malu dia Kerana dia Menangkap Orang laki-laki Tersebut Nggak tahu Itu malaikat Fa'asri bi-ahlik Baka pergilah Kamu Gitu Dia bilang Kata Kata malaikat Kepada Nabi Lut Fa'asri bi-ahlika Bi-qata'in Minal-layl Nanti Tengah malam Pergi kamu Kerana Nanti Besok pagi Kami akan Menghancurkan mereka Kalau kamu ada Di situ Kamu juga Kena Di situ Itulah sebabnya Saya katakan Kalau ada Orang zalim Yang Buat Kezaliman Membuat Allah marah Maka Sebaiknya Kita pindah Ketempat lain Seperti Perintah Malaikat Kepada Nabi Lut Pergi Pergi Kalau kamu tinggal Kamu habis juga Kena ayat Wattaku fitnatan La tusibanna Lathina Zalamu Minkum Khassa Waspadalah Kepada Kepada Kesaliman Yang tidak hanya mengena Kepada orang Itu saja Kena orang Yang ada Di kelilingnya Maka kita harus Pindah Di saat itu Kemudian Ajal Itu Kalau sudah Datang Tidak Mungkin Kita Mengelaknya Lari 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 dari Ajal Semua orang Tidak Tapi kita berdoa Ya Allah Panjangkanlah Umur Ada sebuah Hadis Yang menyatakan Bagaimana Kalau sudah Datang Ajal Kita Tidak Mungkin Lari Dari Ajal Itu Pasti Kena Mati Kita Umur Kita Ini Walaupun Sudah Mati Tapi Amal Itu Terus Datang Kepada Kita Dengan Anak Anak Yang Salih Yang berdoa Rabbi Ghafirli Wali Walidayah Dan seterusnya Allah Ghafirli Muslimina Wal Muslimat Kena Kita Muslimat Jadi Orang Yang berdoa Itu Membuat Orang Dalam Kubur Itu Seolah Panjang Umurnya Karena Terus Mendapat Hal Hal Yang Baik Kepada Orang Yang Berada Dalam Kubur Jadi Kalau Kita Sekarang Berdoa Sesudah Salat Sebaiknya Kita Berdoa Kepada Kedua Orang Tua Kita Yang Sudah Berpulang Ke Rahmatullah Mereka Umurnya Habis Tapi Pahalanya Terus Mengalir Kalau Ada Harta Wakaf Mengalir Sendiri Itu Harta Wakaf Sadakatun Jariatun Sedekah Yang Terus Mengalir Tapi Kalau Tidak Ada Kebetulan Kita Miskin Tidak Ada Tanah Yang Kita Wakaf Anak 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 Salih Itu Kalau Dia Berdoa Pahalanya Akan Sampai Kepada Kita Pergunakanlah Kesempatan Ini Untuk Kita Mengajarkan Anak Anak Kita Agar Mereka Menjadi Anak Anak Yang Salih Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima